Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai paham Saya sholat maghribnya di masjid Dan ba'diahnya di masjid Boleh gak saya sholat awabinnya di rumah Oke Teman-teman sholat awabin ini Tidak harus di masjid loh Yang penting waktunya Dari habis maghrib Menjelang isya Itu minimal 2 rakaat Maksimal 6 rakaat Kalau 6 rakaat 2-2-2 Jadi setiap rakaatnya Sholat sunat awabin itu Setelah al-fatiyah disunahkan Baca al-ikhlas 6 kali Al-falak 1 kali Dan anas 1 kali Dan itu cuman keutamaan aja Jadi dia bukan Kewajiban Jadi setelah nanti Kita berada Setelah nanti kita Baca al-fatiyah Mohon maaf setelah kita baca al-fatiyah Kita dianjurkan Baca yang saya sebutkan tadi Al-ikhlas 6 kali Al-falak 1 kali Anas 1 kali Tapi kalaupun gak Gak ada masalah Itu cuman keanjuran aja Nah niatnya dipotong aja Perdua-dua Sengaja aku Sholat sunat awabin 2 rakaat sunat atasku Karena Allah Nah Apa manfaat Sholat sunat awabin ini Manfaatnya adalah Diampunkan dosa kita Dari subuh menjelang maghrib Status hukumnya sunat Pokoknya batasnya Adalah Adhan Isya Jadi Abis maghrib dilakukan Santai Nanti dilakukan lagi 2 rakaat lagi Maksimal 6 rakaat itu Boleh ya Jadi Tidak harus di masjid ya Teman-teman ya Saya selalu teman-teman semuanya Yang baru mampir Boleh follow channel ini Like, share, share video saya ini Dan teman-teman Saya selalu disana Ingat kita tidak harus Lebih baik dibanding orang lain Kita hanya Musti lebih baik Dibanding diri kita Di masa lalu Semoga bermanfaat Neloki disini Sampai paham Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh